bingkong teh sudah cerita kalau si ibu jessica teh kemarin teh katanya teh baru jadi mu'alaf ya iya gara-gara mau nikah sama bosnya dan bosnya muslim ya aku alus berarti gitulah ayamannya bingkong teh bongga dunungan teh saruwa muslim ya alus atuh selamat menikmati ternyata aku masih cipta cindang semua kamu iya ayah teleponnya si bingkong assalamualaikum bingkong iya jeng esi kumaha bingkong ayah kabar naon ayah kia gus ngelepon iya biasa weh esi mak gerkok kosok atau ayah kia ma iya iya isu kene pegis ngelepon ayah naon bingkong oh si ibu jessica kemarin bingkong teh sudah cerita kalau si ibu jessica teh kemarin teh katanya teh baru jadi mu'alaf iya 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 gara-gara mau nikah sama bosnya dan bosnya muslim ya aku alus berarti gitulah ayamannya bingkong teh sama muslim ya alus atuh hmm eh 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 kembaya tuh alhamdulillahnya hah kapanan gus kawin tibu jessica teh kemarin teh kawin siri iya jeng bosnya saha bukakabogoh doi hah terus kumaha etak hah bubukohan doi jeng saha hmm nah kemarenanya ada si ibu jessica ma panang nora kenehnya jebagelis maren ngerasaning payu atau kumahanya si ibu jessica teh bete ini jadi bubukohan doi iya emangnya bingkong sekolah bingkongan mama tak payu waktunya gak usahnya jemang mirda bingkong sama satyanya hahaha kan le wah duitan ogen yang penting satyanya bingkong hmm iya 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 hmm oh gitu terus ya ya Allah iya oh oh lagi apa hah hah ini apa si ngkong pembantunya ibu jessica yang di blok 2 telepon katanya si ibu jessica teh punya pacar lagi ush gak boleh ngomong gitu cessi gak baik hehehe iya kan tadi etehnya nanya sama esi iya cessi tapi tidak usah diterusin ya itu namanya gibah 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 dilarang oleh agama ya astagfirullahaladzim iya itu namanya gibah cessi nih yah gibah itu salah satu perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan harus dihindari oleh umat islam gibah ini merupakan perbuatan membicarakan keburukan atau aib orang lain meskipun yang dibicarakannya sesuai dengan kenyataan atau fakta tetapi gibah tetaplah salah satu perbuatan yang zolim berarti barusan esi teh sudah melakukan hal yang zolim itu ya teh iya cessi jadi dalam agama islam itu yah gibah sangat dilarang karena beresiko akan menimbulkan fitnah jadi harus diketahui juga cessi seseorang yang bergibah bahkan diibarakan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri nah gibah juga merupakan perbuatan yang sangat dekat dengan perbuatan buruk lainnya seperti iri dengki juga fitnah berarti esi teh sudah zolim et teh terus kalau kita melakukan gibah hukumnya apa et teh kan esi mah belum tahu yah jadi cessi gibah ini merupakan perilaku zolim yang dilaknat oleh Allah hal tersebut bahkan sudah tercantum dalam Alquran dan hadis Allah berfirman dalam surat Anur ayat 19 siapapun gemar menceritakan atau memperluaskan kejelekan saudara muslim kepada orang lain maka diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat astagfirullah astagfirullah haladzim ya et teh esi menyesal yaudah kedepannya kalau misalkan ada yang mau mengejak gibah lagi stop yah jangan diterusin yah ya terimakasih banyak et teh sudah mengingatkan esi ya cessi sama-sama semoga dengan kita saling mengingatkan akan kebaikan itu bisa menjadi pahala jariah untuk kita yah Masya Allah kalau gitu ya terus itu pekerjaannya sudah beres belum esi mau pamit bersih-bersih dulu yah tuh kan belum sekalian esi juga mau masak et teh mau dimasakin apa sama esi hari ini hari ini saya lagi pengen makan rendang jadi tolong cessi hari ini masakin saya rendang yah kan masakan cessi mah mantap oh siap esi nanti mau bikin rendang aja yah mau gak et teh iya mangga alala 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 alala